Surabekubeng Wow dadakan banget nih Kita mau naik kereta Ayo mam, silaham Saya bersama Imam Teman dari Rancai Kek Tapi dia naik kereta Penataran Saya naik kereta Komoter Indro Enggak asuk mam Asuk Salah Asuk Alam mema menang tempat duduk di diumat atau juga di Bandung Nah Itu komuter lain saya naik itu Maaf, ayo maaf Khair, ayo ayo maaf Pada pang kisah Torj P anything Nah ini kosong nih Oke kawan Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di kereta api komuter Lensindro Bersama teman-teman dari Rail Venda Op 8 Ini lagi live tiktok Ini emang enggak Live tiktok enggak enggak cuma satu Alhamdulillah keburu juga nih Kalau ke Bojonegoro penuh keretanya nih pasti Tapi karena ini ke Indro doang kayaknya enggak terlalu penuh Bentar lagi diberangkatkan nih dari stasiun Surabaya Gubeng Bersama Itu tersebut Pembelian Selamat menikmati Kecepatan sekitar 20 km per jam Saat akan melintas langsung stasiun Surabaya Kota Melintas langsung stasiun Surabaya Kota Sayang sekali pemandangannya memang sedikit tertutup Dengan pemukiman kumuh yang ada di sepanjang jalur kereta api Kita persiapan masuk Stasiun Surabaya Pasar Turi Ada tuku pahlawan disini Masuk terowongan Inilah terowongan PGS Ada rangkaian kereta Apakah milik Jayakarta Ya betul Milik kereta api Jayakarta Nih 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 Kereta api Komuter berangkat lagi dari stasiun Surabaya Pasar Turi Masih bersama teman-teman disini Dan ini kosong sih Jadi kita bebas bikin trip Enak Dipo lokomotif Surabaya Turi Tapi enggak ada lokomotif yang cap SBI ya Jangan jalan ajalan jalan 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 M gray 일ik Mark AR jadi flashback pramek nih, pramek dulu kayak gini kereta api komuter line syndrome saat ini sudah masuk stasiun tandes stasiun ini hanya melayani kereta lokal dan sebentar lagi kita akan berangkat, masuk jalur 3 nih silah gak? enggak ya langsung berangkat lagi, siap berangkat dari stasiun tandes lumayan joga kecepatannya gak acor nih mungkin VMAX nya 80 kali ya oke, saat ini kereta api komuter masuk stasiun kandangan stasiun kandangan stasiun kandangan stasiunnya kecil sih dan percabangan jalur kereta apinya itu berada di stasiun kandangan nanti kita akan coba liput ya kalau gak salah dulu ada kontainer ke indro kawan tapi kayaknya sekarang udah enggak deh ya stasiun kandangan itu stasiunnya ya kalau naik turun harus di sebelah sana tuh soalnya tinggi kalau disini hanya berhenti 2 menit setelah itu berangkat lagi berangkat dari stasiun kandangan jadi jalur kereta api ke indro itu mirip cibatu garut kawan tapi dari indro itu ada terusannya ke gresik kalau gak salah ya tapi indro sudah masuk kebupaten gresik mana nih percabangannya nanti kelihatan kok nah ini kita belok ini kita belok kawan belok menuju indro itu ada jalur lintas raya ke semarang ya dan kita ini belok sekedar informasi dari kandangan ini hanya ada stasiun indro ya jadi langsung ke indro gak ada stasiun lain kalau dari cibatu ke garut itu ada pasir jengkel lonar aja ini enggak ini langsung indro itu jalur utama ini jalur cabang mantap terima kasih telah menuju kita saat ini sudah masuk kawasan industri gresik kecepatan kereta api ketika dipetak stasiun kandangan indro persiapan masuk stasiun indro sekitar 20 km per jam kereta api komuter yang saya naiki saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun indro oke sampai juga di stasiun indro terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf waktunya kita keluar stasiun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh